Florencio kemudian menggigit leher Margarita dan meninggalkannya meninggal karena kehabisan darah. Halo, perkenalkan nama aku Rizky. Di channel ini aku akan membahas tentang kasus-kasus kriminal atau apapun itu yang menurut aku sangat menarik untuk dibahas. Dan terima kasih karena udah mengklik video ini. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu kasus pembunuh berantai yang berasal dari Monteros, Argentina. Pembunuh berantai ini sering dijuluki The Argentine Vampire atau The Window Vampire. Florencio Fernandez Florencio Fernandez dilahirkan di Monteros, Provinsi Tucuman, Argentina pada tahun 1935. Florencio tumbuh di keluarga dan masyarakat yang sangat menyukai tentang cerita makhluk-makhluk mengerikan dan menggunakan cerita tersebut untuk menakuti anak-anak agar berperilaku baik. Di karenakan krisis ekonomi global, keluarga Florencio kesulitan dan tidak mampu untuk membeli kebutuhan dasar. Di saat-saat seperti ini, Florencio justru menunjukkan perilaku aneh. Florencio akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Keluarga Florencio berharap agar Florencio mendapatkan pengobatan yang cepat dan murah. Tetapi dokter justru memberikan diagnosa yang serius. Florencio didiagnosa menderita psikofati atau antisosial. Dikarenakan penyakit ini, keluarga Florencio justru meninggalkan Florencio sendiri berjuang melawan penyakit mentalnya tersebut. Dan Florencio harus tinggal di jalanan dikarenakan hal ini. Pada tahun 1950, film Dracula diputar di Monteros. Florencio pun menonton film Dracula dan sangat terobsesi oleh sosok Dracula yang ada di film. Florencio merasa dia memiliki ikatan dengan Dracula. Dracula di film sangat menginspirasi Florencio. Sayangnya, karena penyakit mental yang dideritanya, Florencio tidak dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Dan di usianya yang ke-17, Florencio mulai berpikir jika ia adalah seorang vampir. Lagi-lagi, karena penyakit mentalnya yang tidak ditangani, Florencio mulai berpikir jika ia adalah seorang vampir dan harus meminum darah seperti sosok Dracula yang ada di film. Dikabarkan, Florencio juga memiliki penyakit fotofobia. Fotofobia adalah kondisi mata terasa sakit atau tidak nyaman ketika melihat cahaya terang. Tidak ada yang bisa memastikan jika Florencio betul-betul mengalami penyakit tersebut. Atau itu hanya bagian dari delusinya jika ia menganggap dirinya adalah seorang vampir. Dengan keyakinannya, yang berpikir jika ia adalah seorang vampir, Florencio mulai berhenti tinggal di jalanan dan pindah ke sebuah gua. Gua tersebut berada di pinggiran kota di bawah kaki bukit pegunungan Iconia. Di gua tersebut, Florencio tidur di siang hari untuk menghindari sinar matahari yang membuat matanya menjadi sakit. Selama satu tahun penuh, Florencio hanya keluar di malam hari. Saat keluar gua, Florencio selalu menggunakan jubah hitam dan mengintai penduduk Monteros pada malam hari. Dia melakukan itu terus-menerus selama satu tahun, sehingga dia merasa bosan. Dan akhirnya Florencio memiliki dorongan pertamanya untuk meminum darah. Pada tahun 1953, penduduk kota Monteros membiarkan jendelanya terbuka selama musim panas. Florencio mengintai beberapa rumah, melihat dan menunggu, dan akhirnya dia mendapatkan target seorang wanita. Sebut saja namanya Margarita. Selama berjam-jam, Florencio mengamati Margarita mencuci piring dan makan malam. Florencio sama sekali tidak tertarik dengan aktivitas yang dilakukan oleh Margarita. Florencio hanya memastikan jika tidak akan ada orang yang datang ke rumah tersebut dan Margarita akan sendirian pada malam itu. Di saat Florencio melihat Margarita menggosok giginya, Florencio yakin jika tidak akan ada orang yang datang di rumah Margarita. Florencio selalu membawa tongkat saat beraksi. Dengan tongkat tersebut, Florencio naik ke kamar Margarita melalui jendelanya yang terbuka. Di saat Margarita masuk ke kamarnya, Florencio menyerang Margarita dan memukulinya dengan tongkat yang selalu dia bawa tersebut. Margarita akhirnya jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Florencio kemudian menggigit leher Margarita dan meninggalkannya meninggal karena kehabisan darah. Bulan April tahun 1953, sebulan setelah tewasnya Margarita, Florencio mulai mencari korban baru. Ia kembali melakukan rutinitasnya, mengintai dan masuk melalui jendela-jendela yang terbuka. Florencio jarang menyimpang dari rutinitasnya, tapi dia selalu menambahkan hal-hal kecil saat beraksi. Seperti mengikat para korbannya sebelum akhirnya menggigit leher para korbannya tersebut. Hasil otopsi para korban tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda kekerasan seksual. Florencio juga sangat jarang meninggalkan bukti-bukti fisik. Sehingga pihak kepolisian sangat sulit untuk melakukan penyelidikan. Seorang detektif lokal memprediksikan jika yang melakukan ini semua adalah seseorang yang berstatus tinggi dan seseorang yang cerdas. Berdasarkan teori tersebut, tidak ada yang menyangka jika sang pembunuh adalah seseorang yang memiliki penyakit mental yang tinggal di gua di kaki bukit pinggiran kota. Hal ini menyebabkan Florencio menjadi semakin mudah untuk mencari korban-korbannya. Tapi semuanya berubah di pertengahan tahun 1955 ketika pembunuhannya menjadi berita utama di seluruh media Argentina. Surat kabar di seluruh Monteros memberitakan jika ada seorang vampir yang aktif membunuh dan telah tewaskan 13 wanita. Masyarakat semakin takut dengan pemberitaan tersebut. Sehingga mereka mengambil tindakan ekstra sebagai perlindungan. Mereka akhirnya menutup jendela mereka rapat-rapat walaupun malam di musim panas tersebut sangat panas. Gilanya, Florencio menganggap ini adalah hambatan kecil. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh. Pada bulan November 1959, Florencio yang pada saat itu berusia 24 tahun berhasil menyelinap ke sebuah rumah dan membunuh korbannya yang ke-15. Ketika kepolisian menemukan mayat korban ke-15 Florencio, kepolisian merasa putus asa karena investigasi mereka tidak membuahkan hasil dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Faktanya, polisi di Monteros kurang berpengalaman dalam menyelidiki pembunuh berantai. Sehingga kepolisian Monteros meminta bantuan kepada PFE atau Polisi Federal Argentina untuk membantu penyelidikan. Para polisi dan detektif mulai memetakan rumah yang telah diserang oleh Florencio. Dan para polisi menemukan ada pola yang aneh. Semua rumah tersebut memiliki jarak yang sama dari kaki bukit di pinggiran kota. Awal tahun 1960, Florencio sudah membunuh 15 wanita di kota Monteros. Pada tanggal 14 Februari, Florencio mulai mencari korbannya yang ke-16. Malam itu, Florencio menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dia mengintai beberapa rumah dan menemukan seorang wanita yang tinggal sendirian di rumah. Ketika keadaan tampak aman, Florencio kemudian memanjat. Melalui jendela korban, masyarakat Monteros sudah memiliki ketakutan tersendiri akan adanya vampir di kota tersebut. Korban ke-16 ini tak sengaja melihat Florencio masuk ke dalam rumahnya dan berteriak. Dan berhasil membuat Florencio terkejut. Karena terkejut, Florencio berlari tergesa-gesa meninggalkan rumah tersebut menuju ke kegelapan malam. Namun, Florencio tidak sendirian di jalan Monteros malam itu. PFE sedang berkeliaran di jalan kota Monteros. Berjaga-jaga jika siang vampir kembali menyerang. Seorang petugas PFE mendengar ada seorang wanita yang berteriak dan melihat Florencio melarikan diri. Dengan berhati-hati, petugas tersebut mengikuti Florencio ke gua tempat tinggalnya. Florencio sampai ke gua tersebut dan tidur sebelum matahari terbit. Florencio tidak menyadari jika para agen PFE sedang berkumpul di luar guanya. Keesokan harinya, agen PFE menyerbu gua Florencio dan berhasil menangkapnya. Florencio tidak melawan sama sekali, justru dia terlihat sangat tenang. Tetapi, ia sangat marah di saat ia diseret keluar gua dan menyatakan jika ia sakit jika terkena sinar matahari. Florencio akhirnya ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, sebelum diadili, Florencio harus menjalani tes kesehatan. Dalam pemeriksaannya, Florencio didiagnosa mengidap schizophrenia atau gangguan delusi dan halusinasi. Menurut Hukum Nasional Pidana Argentina, hasil pemeriksaan kesehatan tersebut membuat Florencio tidak dapat disangsikan. Karena Florencio tidak paham dan konsekuensi jika ia melakukan kejahatan tersebut. Karena hal itu, Florencio tidak dimasukkan ke dalam penjara, justru dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa di Provinsi Tukuman. Tahun 1968, Florencio meninggal secara misterius pada usianya yang ke-33 tahun. Surat kabar di Argentina laporkan kematiannya disebabkan oleh penyebab alamiah. Anehnya, tidak ada catatan atau sertifikat kematian yang mengkonfirmasi informasi tersebut. Oke, itu dia sedikit kisah tentang pembunuh berantai Florencio Fernandez. Dari kisah Florencio Fernandez, kita tidak boleh meremehkan sama sekali penyakit mental. Karena jika tidak ditangani dengan cepat, maka akan berbahaya di hari kemudian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you next video. Bye!